Intro Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Dandau Zizun atau Alchemy Supreme episode 58 ya Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys Pada episode yang lalu, Qinglian sangat percaya diri kalau dia bisa menaklukkan binatang monster level 7 Meskipun ranahnya tidak terlalu tinggi seperti peserta lain Momen ini pun membuat Dekan Lin cukup ingin memberikan ujian langsung kepada Qinglian Dekan Lin kemudian mengeluarkan seekor burung kecil yang dia dapatkan beberapa waktu yang lalu Dan meminta Qinglian untuk membuat burung tersebut unduk kepadanya Di saat yang sama dari arah lain, Subetian mulai merasa tidak nyaman Karena dia paham kalau burung kecil yang dikeluarkan oleh Dekan Lin bukanlah burung sembarangan Terlihat ada sebuah segel di kaki burung tersebut yang membuat si burung mematuhi perintah dari Dekan Lin selama ini Sementara itu, ketua istana mengetahui kalau burung kecil yang dikeluarkan oleh Dekan Lin bukanlah burung sembarangan Ternyata burung tersebut merupakan burung yang mempunyai garis keturunan naga di dalam tubuhnya Ketua istana juga memberikan pujian kepada Dekan Lin karena mampu menangkap serta menaklukkan burung tersebut Karena Qinglian merasa cukup yakin, dia pun segera meminta Dekan Lin untuk membuka sangkar burung kecil Sementara itu, murid-murid Akademi Lingyun hanya bisa tertawa melihat Qinglian Karena mereka paham kalau burung kecil tersebut bukanlah burung sembarangan Dan bahkan bisa saja akan membunuh Qinglian Ketika tangan Qinglian hendak memegang burung kecil Tiba-tiba saja burung kecil mengeluarkan kekuatan yang dia miliki sesuai perintah dari Dekan Lin Tapi ya begitulah, gelang Ling'er langsung bereaksi dengan menetralisir kekuatan dari burung kecil Serta membuat burung kecil tersebut kembali tenang Setelah burung kecil tampak tenang, Qinglian tanpa ragu langsung memegang burung tersebut Sontak kejadian ini membuat Dekan Lin terheran-heran Diketahui selama ini burung kecil sangatlah sensitif dan juga agresif kepada setiap orang yang ingin memegangnya Bahkan ketika menangkap burung kecil tersebut, Dekan Lin harus menggunakan banyak energi spiritual dari Akademi Lingyun Sementara itu, Qinglian meminta burung kecil untuk tidak khawatir Karena dia tidak akan menyakiti si burung jika si burung mau menuruti perintahnya Sontak burung kecil langsung menghancurkan segel yang diberikan oleh Dekan Lin kepadanya Benar saja, ternyata burung kecil bukanlah burung sembarangan Terlihat dia bisa berubah menjadi sangat besar seperti seekor burung phoenix Bahkan disini burung kecil langsung memberikan serangan kepada Dekan Lin yang sebelumnya sudah memasukkan dia ke dalam sangkar Masih cukup beruntung, Qinglian meminta burung kecil untuk tidak menyakiti siapapun Dekan Lin dan murid-murid Akademi Lingyun benar-benar tidak menyangka kalau Qinglian bisa menaklukkan sekaligus membuat burung kecil menurut kepadanya Suki sendiri menganggap kalau Qinglian bukanlah orang sembarangan Karena bisa menaklukkan burung kecil yang dikenal cukup ganas Meskipun Dekan Lin mengakui kekalahan tapi dia meminta agar Qinglian mengembalikan burung kecil kepadanya Tapi ya begitulah ketua istana menolak hal tersebut Karena menurutnya Qinglian sudah sepenuhnya menaklukkan burung kecil Jadi burung kecil tersebut sudah sepantasnya menjadi hak milik dari Qinglian Tidak mungkin burung kecil ini adalah burung milikku jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya Ucap Dekan Lin kepada ketua istana Waduh jadi pada rebutan burung gini ya guys ya Si Dekan Lin ini juga aneh ya guys ya padahal dia udah punya burung sendiri kenapa malah pengen burungnya lain Ternyata burung kecil tampak tidak senang kepada Dekan Lin karena dia tidak ingin pisah dengan Qinglian Burung kecil berniat melakukan serangan kuat kepada Dekan Lin tapi cukup beruntung Qinglian memintanya untuk tenang dan tidak boleh menyakiti siapapun Ketua istana lekas berkata kalau Dekan Lin sepertinya sudah tidak bisa mengambil burung kecil tersebut Jadi mau tidak mau meskipun tampak kesal Dekan Lin pada akhirnya menyerahkan burung tersebut kepada Qinglian dengan suka rela Qinglian juga langsung berterima kasih kepada Dekan Lin karena sudah mau memberikan burung kecil kepadanya Di saat yang sama ketua istana langsung mengumumkan kalau Qinglian menjadi pemenang pada babak pertama kompetisi kali ini Dengan begitu dipastikan Akademi Lan Huo unggul 1 poin atas Akademi Lingyun Setelah Qinglian keluar dari dalam altar Zhao Jingrong langsung memberikan selamat kepadanya dan tampak disini Qinglian sedikit malu karena mendapatkan pujian langsung dari Zhao Jingrong Subetian sebagai seorang adik langsung mengolok kakaknya yang sedang berbunga-bunga karena mendapatkan pujian Tapi di satu sisi Bang MC kita juga khawatir perihal Qinglian yang mendapatkan burung kecil dari Dekan Lin Subetian paham kalau burung kecil tersebut adalah burung yang ganas Dia juga takut jika Ling'er sudah tidak menjadi gelang maka burung kecil tidak akan menuruti Qinglian lagi Untuk itulah Subetian akan memikirkan bagaimana caranya agar Qinglian bisa menaklukkan burung kecil tanpa harus menggunakan Ling'er Tapi ya semua itu tentu saja akan dipikirkan oleh Bang MC setelah kompetisi selesai Sementara itu ketua istana akan membuka pertandingan kedua yaitu pertarungan menggunakan alat musik Dari Akademi Lingyun ada Chen Suki dan dari Akademi Lan Huo ada Mu Ransi Tentu saja Dekan Lin meminta Suki untuk tidak membuat kesalahan dengan memenangkan pertandingan kedua ini Sementara itu Xiaofusin bertanya kepada Subetian mengenai penampilan dari Suki di atas altar Subetian dengan respon yang cepat menjawab kalau Suki adalah gadis yang cantik Tentu saja respon yang ditunjukkan oleh Subetian membuat Xiaofusin kesal Ya bagaimana gak kesal kalau orang yang disukai malah memuji orang lain cantik ya guys ya Subetian sendiri melihat pertandingan ini akan berlangsung menarik karena keduanya menggunakan alat musik sebagai senjata Dari dalam altar ternyata Suki sudah mengenal Mu Ransi karena mereka pernah berteman Meskipun begitu kali ini Suki tidak akan segan-segan untuk melakukan serangan agar Akademi Lingyun bisa memenangkan pertandingan kedua kali ini Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mu Ransi dia menganggap sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang lebih mahir dalam memainkan alat musik sebagai senjata Dalam beberapa serangan terlihat mereka berdua tampak seimbang Di satu sisi penatua Yanhe penasaran apakah Mu Ransi punya kesempatan menang melawan seorang jenius senjata alat musik seperti Suki Ketua Istana Lanhuo sendiri tidak bisa memprediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan Siapa yang mampu bertahan sampai akhir maka dialah yang menjadi pemenangnya Ucap Ketua Istana menjawab pertanyaan dari penatua Yanhe Karena dalam beberapa gerakan Mu Ransi mampu untuk menahan serangan Suki kali ini berniat menunjukkan hasil latihan yang selama ini dia jalani Yap benar sekali hasil latihan tersebut merupakan teknik merubah musik menjadi senjata pedang Teknik ini merupakan teknik yang cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa Karena mengubah musik menjadi pedang yang begitu banyak Tampak Mu Ransi juga kewalahan menghindari serangan-serangan musik pedang yang dilancarkan oleh Suki Ketika ratusan pedang menghantam tepat ke tubuh Mu Ransi Suki mengira kalau dia sudah memenangkan pertandingan Tapi eh tapi ternyata Mu Ransi mampu bertahan dari serangan tersebut Menggunakan arai pelindung yang dia buat dari suara kecapi Mu Ransi yang mampu bertahan dari serangan musik pedang milik Suki ini juga sekaligus menutup episode 58 kali ini ya guys Mohon maaf ya guys sedikit terlambat upload Ya karena begitulah Mimin masih giliran jagain orang tua Mimin yang sakit Jadi ya sebisanya aja ya guys buat kontennya Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton Dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin selaku penulis narasi, tukang voiceover, dan tukang edit video Pamit undur diri Salam hangat See you in the next video Bye bye guys See you next week Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Bye 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 Terima kasih.